Intro 7 rumah hancur di terjang gelombang tinggi yang melanda rumah warga di Kelurahan Kelaligi, Distrik Manoi, Kota Sorok, Papua Barat, sejak selasa 22 Februari 2022. Ketujuh rumah warga yang meroboh tersebut adalah rumah panggung yang berada di tepi laut. Sudah mulai dari jam 2 malam itu sudah angin tiup. Tapi ombak mulai dan naik mulai dari jam 7 pagi. Dampaknya kira-kira jam 10 sampai jam 11. Air pasang yang cukup tinggi. Yahya menjelaskan selain 7 rumah yang benar-benar hancur itu, 8 rumah lainnya rusak di terjang gelombang. Melayu tersebut, Gelombang Besar baru sekali ini menerjang pantai itu. Belum pernah selama saya hidup di Soromi. Saya dari kecil besar di Soromi. Dan tinggal di Kelajan Makhluk Pantai baru kali ini terjadi. Ia berharap pemerintah segera memberikan bantuan kepada para korban bencana gelombang tinggi. Kita sudah kenal Bersubah jadi pemerintah menertilah. Kita pada umumnya masyarakat nelayan yang punya kemampuan terbatas. Jadi yang tidak ya. Pertama itu segera untuk menangani. Jangan sampai akibatnya ada yang sakit dan sebagainya. Di tempat terpisah, Peter Karomat, Ketua Kooperasi Nelayan Kota Sorom mengatakan, meski tidak ada korban jiwa, bencana angin kencang dan gelombang tinggi kali ini mengakibatkan ratusan warga di wilayah itu harus mengungsir. Sebagai manusia, kita tidak bilang ahli musibah ini, kita tahu ini bisa mengindah, ini kan kita tidak mengindah. Ada keluarga juga yang tidak sempat. Mereka punya barang sudah sempat bawa, habis, rata semua. Kepala BPBD Kota Sorong, Herlina Sasabone, membenarkan kejadian tersebut, serta mengimbau kepada masyarakat, terutama di kawasan pesisir, agar waspada. Dia mengharapkan pula kepada masyarakat wilayah pesisir yang rumahnya mengalami kerusakan akibat gelombang, dapat melapor ke kelurahan setempat agar dilakukan pendataan.